Halo semuanya, selamat datang di IKPJ Bali Channel Mungkin kalian penasaran, saya menggunakan pakaian adat apa Ini namanya pakaian adat Bali Dan hari ini, hari Kamis Saya menggunakan pakaian adat Bali Tanya kenapa? Sejak di akhir tahun 2018 Gubernur baru dari Pulau Bali Atau Provinsi Bali, yaitu Bapak Wienkoster Membuat gebrakan suatu aturan Untuk melestarikan budaya Bali Yaitu pakaian adat Bali dan bahasa Bali Oleh sebab itu, peraturan Gubernur ini memberikan himbauan Bagi masyarakat yang bekerja di institusi formal maupun informal Untuk menggunakan pakaian adat Bali di hari Kamis Kemudian di bulan mati Atau disini sering dikenal dengan islah Tilem Dan di bulan penuh, yaitu sering disebut dengan Purnama Dan ini pengecualian bagi mereka yang bekerja Dan tidak memungkinkan untuk menggunakan pakaian adat Bali di hari tersebut Misalnya, tentara, polisi, dokter, dan lain sebagainya Kalau misalnya kalian datang di hari Kamis Atau liburan di hari Kamis ke Pulau Bali Kalian akan melihat banyak yang menggunakan pakaian adat Bali Entah anak SD, SMP, SMA, kemudian anak kuliahan Kemudian guru-guru, dosen, PNS, dan lain sebagainya Mereka menggunakan pakaian adat Bali sesuai atas instruksi Gubernur ini Atas dasar himbauan dari Bapak Gubernur Bahwa sewajibnya kita melestarikan budaya Bali Yang merupakan salah satu kekayaan dari budaya Indonesia Di hari Kamis, bulan mati, Tilem, di bulan Purnama Penuh Kami diwajibkan untuk menggunakan pakaian adat Bali Kemudian menggunakan bahasa Bali Tentu, kalau misalnya di perguruan tinggi Mahasiswanya terdiri dari berbagai macam Anak didik yang berasal dari luar daerah Bahasa Bali-nya itu digunakan yang Apa ya Yang umum seperti itu Ya Itu Mungkin kalian bertanya Apakah Harus pakaian adat Bali Nah, keunikannya sendiri ini seperti ini aturan Gubernurnya Bahwa Misalnya ada mahasiswa Yang dari luar pulau Bali Itu Kuliah di Bali Dan hari Kamis Dia akan menggunakan Pakaian adat Bali boleh Atau bisa menggunakan pakaian adat daerahnya Sehingga setiap hari Kamis Atau hari bulan mati Tilem dan hari bulan Purnama Terasa sekali Bagaimana sih Kayanya Kasanah budaya Indonesia Bineka Tunggal Ika Berbagai Berbeda-beda Tapi tetap satu jua Intinya kita wajib Sebagai anak Indonesia Melestarikan budaya Indonesia Saat ini saya menggunakan Pakaian adat Bali Deng Hmm, terlihat tampan kan Kemudian disini ada Kamen dan lain sebagainya Tidak terlihat Saya baru pulang kerja Dan Saya rasa Aturan dari gubernur ini Cukup Seperti gebrakan ya Seperti gebrakan Sehingga kita tidak Melupakan Warisan leluhur kita Mungkin saja ini bisa menjadi Inspirasi Bagi pemerintah Provinsi lainnya Untuk menerapkan hal serupa Atau bisa dimodifikasi Sesuai dengan Keunikan daerahnya Dan kalau misalnya Kalian jalan-jalan Ke pulau Bali Di hari Kamis Atau hari Bulan Mati Tilem Atau hari bulan Purnama Hari bulan Penuh Kalian akan Mungkin kaget awalnya Kalau kalian belum tahu Bahwa kami Anak sekolahan Menggunakan pakaian adat Bali Guru-guru Kemudian pegawai di pemerintahan Dan lain sebagainya Ini atas Peraturan gubernur Bali Dan kami semuanya Sangat mendukung Asalkan positif Pasti kita dukung Terima kasih banyak Kalau kalian ingin Tahu lebih banyak Tentang Bali Dan ingin Tahu tentang budayanya Atau ingin belajar Bahasa Bali Dan lain sebagainya Tinggalkan komen Dan saya akan siap Membantu Nah Jangan lupa untuk subscribe Karena subscribe itu Gratis Tis-tis ya Terima kasih banyak Dari IKPJ Bali Channel Terima kasih banyak